Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan benar Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB sempat menolak meminum obat yang diberikan KPK. Namun aksi mogok minum obat tersebut hanya berlangsung dua hari. Berikut penjelasan juru bicara KPK, Ali Fikri. Tersangka LA tidak mau minum obat yang diberikan oleh dokter. Namun demikian setelahnya dan sampai hari ini yang bersangkutan sudah kembali mau minum obat yang diresepkan oleh dokter di RSPAD Gatot Subroto. Kami pastikan pemberian obat dimaksud juga dalam pengawasan petugas rutan KPK dan juga dokter rutan KPK yang selalu berjaga 24 jam untuk mengawasi kesehatan dari seluruh tahanan yang ada di rutan cabang KPK. Sehingga kami ingin pastikan bahwa hak-hak para tahanan KPK utamanya terkait dengan kesehatannya tentu kami perhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.